Cika is comeback buat kamu yang sering banget nonton video Cika di Youtube cewek banget, pasti kamu tau dong kalau aku sering banget nih membahas seputar fashion and beauty nah di video kali ini Cika akan kupas tuntas sebuah lip tint yang lagi viral banget nih di Korea Selatan dan juga lagi booming banget di Indonesia hmm, penasaran gak sih kualitasnya seperti apa? yuk saksikan video Cika sampai habis ya nah girls, kamu tuh tipikal cewek yang suka banget gak sih nonton drama Korea atau musik-musik dari Korea Selatan nah kalau kamu suka, yuk coba tulis dulu ya di kolom komentar nah aku suka banget nih nonton drama Korea tapi yang bikin aku salah fokus alias salah fokus yaitu ngeliat makeupnya tuh yang cantik banget ganteng banget apalagi kayak ya ampun kok bisa ya se-flawless itu nah selain makeupnya nah selain makeupnya aku tuh lebih mendetailkan ke produk pewarna bibirnya mereka tuh pake produk pewarna bibir apa sih dan mereka tuh pake apa lipstick kah? lip gloss kah? lip tint kah? aku tuh kayak aduh aku tuh pengen banget gitu ya sampai aku tuh cari tau apa sih atis-atis ini apalagi ya girls aku tuh tipikal cewek yang seneng banget mengoleksi produk pewarna bibir dan produk pewarna bibir ini sering banget menjadi makeup atau item makeup andalan para cewek-cewek dan akhirnya aku menemukan salah satu brand asal Korea Selatan yang lagi viral banget di negaranya dan sempet banget booming di Indonesia jadi sempet banget jadi kayak buah bibir atau topik pembicaraan yang hangat di Indonesia khususnya di TikTok nah produk yang aku maksud yaitu dari Epi Uju Sipang nah produk Epi Uju Sipang ini yang akan aku review yaitu Moustine-nya mereka ini memiliki 12 shade warna cuman hanya beberapa warna aja yang masuk di Indonesia seperti ada warna red warna beige lalu juga ada warna orange warna pink dan cream beige buat girls yang penasaran banget sama harganya mereka ngebanderol satu itemnya aja 145 ribu oke oke ukuran lip tin 145 ribu hmm apakah ini produk luar kali ya makanya agak pricey menurut aku dan ini tuh ukurannya alias isinya tuh hanya 4,5 gram ini tuh basi banget di segal ya girls jadi aku bakal kasih honest review-nya jadi sebelum kamu beli kamu gak akan nyesel nih apakah kamu mau membeli produk ini atau enggak nah dari beberapa shade warna yang udah aku sebutkan aku punya 2 shadenya jadi aku pegang nomor BE01 jadi BE ini artinya beige dan yang kedua aku punya shade RD03 dan RD itu artinya red nah 2 shade ini aku beli karena yang satu warnanya tuh kayak natural banget cocok banget buat kamu yang suka make up natural dan nomor yang satu lagi yang RD03 ini aku beli yang warnanya tuh cukup terang oke kita akan membahas dari segi packagingnya nah packaging dari Apu Juicy Punk ini terbuat dari plastik dove jadi ini gak kaca ya girls selain itu mereka botolnya tuh sedikit transparan jadi buat kamu yang pengen banget beli produk ini kamu bisa melihat warnanya hanya dari segi luarnya nah aku bakal coba dulu ini wanginya apa sih aku penasaran ya sama mostin dari Korea ini apakah sama seperti mostin yang ada di Indonesia oh ini tuh wanginya tuh kayak wangi fresh buah-buahan banget nih girls khususnya ini kayak wangi anggur gitu sih nah selain dia memiliki wangi buah-buahan anggur dia juga memiliki aplikator aplikatornya tuh cukup besar ya dalam ukuran lipstick ataupun lip tint dan ketika kita buka meskipun ini baru banget ini nih produknya udah nempel gitu loh di sisi-sisi sininya jadi dengan harga 145 ribu kita mendapatkan apa sih dari produk dari juicy pang ini nah disini terdapat kandungan madu manuka selain itu juga terdapat kandungan minyak mawar dan yang terakhir terdapat kandungan minyak apel nah tiga kandungan ini berfungsi untuk melembabkan bibir kita jadi cocok banget nih buat girls yang ada di rumah yang memiliki bibir kering kayak aku karena katanya pake ini sih jadi lembab nah kamu penasaran gak sih bakal sebagus apa produk dari korea selatan ini dan pasti kamu pengen banget aku cepet-cepet pakai ketimbang aku ngomong terus kan nah sebelumnya aku bakal nge swatch dulu ke tangan aku baru aku aplikasikan ke bibir aku kenapa? karena warna bibir aku gelap ya girls jadi kayak takut ya tuh warnanya agak berbeda ketika digunakan ke bibir gelap dan sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya and happy watching oke yang pertama aku bakal coba swatch dulu nomor BE01 Appugacy Punk Moustique ini menggunakan teknologi 3 step rolling sehingga akan membuat efek menjadi long lasting dan velvety selain itu Moustique ini diformulasikan dengan water thin dan velvety nah girls aku udah menggunakan produk dari juicy punk ini jadi tadi yang pertama aku menggunakan yang BE01 dan yang sekarang aku gunakan yang RD03 ini tuh warnanya merah sebenarnya kayak aku gak berekspetasi tinggi sama warnanya karena kan kalau dilihat dari segi packagingnya ya dia ini tuh merah yang kayak merah cabai gitu tau gak sih cuman 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 ketika aku aplikasikan ke bibir aku dan aku suas juga ke tangan aku hasilnya tuh cantik banget jadi kayak definisi bibir-bibir cewek korea lalu ketika aku aplikasikan produk ini ke bibir aku ternyata hasilnya tuh lembab banget nih girls jadi apa yang mereka klaim itu tuh bener-bener work banget padahal ini kan produk lip tin ya dan yang biasanya itu lip tin tuh kalau dipakai bibir kita jadi kering cuman ini tuh rasanya kayak kita menggunakan lip balm dicampur lip tin jadi kayak lembab banget lembab bibir kita nah yang gak kalah pentingnya ya girls kalau mereka ngeklaim bahwa produk ini tuh long lasting bener gak sih kalau produk ini long lasting nah aku bakal coba nih untuk ngekecup bibir aku ke tisu bersih dan aku bakal coba pakai minum apakah produk ini transfer atau enggak oke girls aku bakal coba ya kecup ke tisu yang bersih wah ternyata produknya transfer meskipun transfernya tuh sedikit banget jadi dari 1 sampai 10 mungkin nih transfernya cuma 2 aja lanjut aku bakal coba minum apakah produknya transfer ke botol minum aku dan apakah pas di tap ke tisu juga transfer wah girls ternyata ketika aku minum di botol minum aku gak meninggalkan bekas silitin ini cuman ketika aku tap menggunakan tisu bersih lagi produknya transfer dan skalanya itu lebih besar daripada sebelumnya nih kamu bisa lihat dari 1 sampai 10 mungkin itu sekitar 4 nah di bibir aku ternyata masih ada produknya meskipun skalanya gak sebanyak ketika pertama kali aku aplikasikan dan yang aku rasain sekarang di bibir aku iyalah aku tuh ngerasa gak selembab dan kayak cenderung agak kering ya jadi ketika kita minum maka hasil lembabnya itu udah gak ada lagi nih girls nah menurut aku dengan harga 145 ribu produk ini cukup worth it ya girls cuman ini kayaknya gak akan bisa kamu pakai seharian jadi kamu harus tetep taruh lip tint ini ke tas kesayangan kamu kalau kita bicara dari segi rating dari 1 sampai 5 aku bakal kasih rate ini 4 nah bagaimana nih girls apakah kamu tertarik menggunakan produk dari Korea Selatan ini yang juga viral di Indonesia dan kalau kamu suka video ini jangan lupa di like subscribe komen komen apa aja sama produk yang pengen aku review dan share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif see you on the next video girls bye bye bye